Pilot pesawat T-50I Golden Eagle Led-2 PNB Alan Savitra sempat melaporkan blind atau tidak bisa melihat pesawat leader yang terbang di depannya sebelum jatuh di desa Nginggil, desa Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsama TNI Indan Gilang mengatakan, dalam kegiatan latihan naik tactical intercept itu ada dua pesawat yang diterbangkan. Pesawat T-50I Golden Eagle yang dipiloti Led-2 Alan berada di posisi belakang. Indan menambahkan, kontak terakhir yang dilakukan oleh Led-2 Alan tercatat pada pukul 19.07 waktu Indonesia Barat sebelum jatuh. Setelah lost contact, petugas di Lanut Iswah Yudi berupaya mengontak kembali Led-2 Alan, namun tidak berhasil. Kemudian pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Lanut Iswah Yudi mendapat informasi dari Polsek Blora terkait adanya pesawat jatuh. Indan memastikan saat ini tim panitia penyelidikan kecelakaan pesawat udara telah diterjunkan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Led-2 Alan dipastikan gugur dalam kecelakaan pesawat tersebut. Pesawat tel nomor TT-5009 itu take-off dari Lanut Iswah Yudi pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Kemudian pilot pesawat T-50I Golden Eagle terakhir melakukan kontak dengan Flight Director pada pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!